Halo sahabat, ketemu lagi dengan saya Abdul Muiz Kali ini saya akan menunjukkan salah satu video bagaimana petani mengendalikan serangan burung Petani padi mengendalikan serangan burung Yaitu dengan diberikan jaring seperti ini Ini modal pertanian padi itu mahal sekali ya Karena obatnya yang sangat mahal Juga mencegah serangan-serangan burung Ini untuk mengurangi serangan burung Karena ketika burung menyerang Yaitu padi bisa habis dimakan burung Ini salah satu bentuk pencegahan serangan hama burung bagi petani Ini sayangnya masih banyak lubang-lubang ya disitu ya Nah ini salah satu kelemahan kalau kita menggunakan budidaya tanaman tegel Sehingga untuk memasang jaring saja kita tidak ada tempat untuk lewat Walaupun kita memaksa ya akan sedikit mengganggu tanaman padi yang kita gunakan Bisa dilihat ya pada bagian bawah ini Ini sistem tanaman tegel sepertinya Karena tidak ada celah untuk kita jalan di tengah-tengah sawah atau melakukan pembersihan di tengah-tengah Sehingga dalam memasang jaring pun Ya seperti itu Harus masuk ke tengah-tengah seperti ini Ini juga lagi dijahit sama para petani Saling membantu ya bahu-membahu Untuk memasang jaringnya Nanti ini bagian tengah juga akan diisi Sepertinya seperti itu Ini satu bulan kurang kayaknya sudah panen Jadi seperti ini teman-teman Jaring-jaring yang dipakai Yang dibuat untuk mengendalikan hama burung Ada cara lain gak sih? Kalau kita mau mengendalikan hama burung Saya kurang tahu Ya salah satunya menggunakan orang-orangan Bunyi-bunyian Tapi harus dijaga Terus gitu lah Jadi petani kerjaannya yang menjaga tanaman padi Dari serangan burung Itu saja Tapi kalau menggunakan jaring kan bisa ditinggal Kayak gitu Bisa ditinggal Tidur, ditinggal makan Bisa ditinggal untuk mengerjakan hal-hal lain Yang lebih produktif Sudah jaring-jaring yang dipasang Oke demikian yang bisa saya sampaikan Semoga video ini bermanfaat Untuk teman-teman semua Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa subscribe Jika Anda suka dengan video ini Like ya juga Boleh Kalau ada request tanaman apa Boleh dilihat nanti Saya usahakan untuk mencari tanaman tersebut Dan membuatkan videonya untuk teman-teman semua Terima kasih sudah berkunjung Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton